Seorang Oknum ASN di Pemkap Oku kedapatan menjalani bisnis BBM subsidi, namun sayangnya dilakukan secara ilegal. Oknum ASN berinisial YY-47 tersebut pun harus berurusan dengan pihak kepolisian hingga karirnya sebagai abdi negara terancam selesai. Oknum ASN Pemkap Oku ini ditangkap pihak kepolisian Polres Oku saat digelar Operasi Ilegal Drilling Musi 2022, pada 22 November sampai 3 Desember 2022 kemarin. Bukan hanya Oknum ASN Pemkap Oku saja yang ditangkap, Polres Oku juga berhasil menangkap lima orang lainnya dengan peran berbeda-beda pada Operasi Ilegal Drilling ini. Kapolres Oku, AKBP Danu Agus Purnomo, menjelaskan dalam operasi tersebut, jajaran Polres Oku mengungkap mayoritas kasus penyelewengan BBM subsidi jenis solar. Dijelaskan Kapolres, pelaku YY yang ditangkap adalah Oknum ASN di lingkungan Pemkap Oku, sedangkan pelaku lainnya merupakan masyarakat sipil. Dari kelima tersangka yang diamankan lebih dulu, semua mengaku menyetor solar yang dibeli ke SPBU kepada bapak tersangka YY. Ada truk mobil panter, Beber Kapolres Danu. Pelaku YY mengaku seingat dirinya sudah enam bulan menjalani bisnis BBM subsidi jenis solar. Dari hasil menimbun BBM subsidi jenis solar dari SPBU, pelaku YY kemudian menjual kembali solar subsidi tersebut kepada sopir-sopir truk dengan harga Rp80.000 per 10 liter. Diketahui, nama pelaku YY muncul setelah petugas Polsek Batu Raja Timur mengamankan lima terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Kelima terduga pelaku diamankan pada selasa 29 November 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat lalu. Atas ulahnya, pelaku dikenakan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Jop Pasal 55, dan 56 KUHP, Jop Pasal 64 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Yang berhasil diamankan oleh petugas yaitu 1 unit kendaraan isu sepantar warna hijau metalik Nopor BG-1570 YY, kemudian 2 jirigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis solar bersubsidi, kemudian 1 murah selau warna hijau sekitar 3 meter panjangnya. Kemudian peran ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis solar bersubsidi, kemudian 1 murah selau warna hijau sekitar 3 meter, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun atau denda paling banyak Rp60 miliar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tersangat-sangatnya adalah saudara Y. Silahkan saudara Y maju juga. Nah ini, ini adalah saudara Y. Ini berhasil diamankan oleh rekan-rekan dari unit Pitsus atras kirim Polesoku pada hari Senin tanggal 28 November F1299E yang sedang mengantri BBM jenis solar. Kemudian petugas memeriksa kendaraan tersebut dan didapati bahwa tangki kendaraan tersebut sudah dimodifikasi dengan menggunakan 2 buah drum disertai mesin pompa untuk menyedot BBM. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu, 1 unit mobil di Hatsutaf Highline warna hitam dengan plat tersebut di atas, kemudian 2 buah drum ukuran 200 liter, di mana drum tersebut 1 dari plastik dan 1 dari kaleng. Berikutnya adalah 1 unit mesin pompa air dan 1 buah selang plastik warna putih sepanjang 1,5 meter. Modus operaninya berdasarkan keterangan yang diambil oleh personil kami, saudara Y melakukan pengisian BBM menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi dan dilakukan secara berulang-ulang. Untuk tersangka kita karenakan pasal 40 angka 9 undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang merupakan tentuan pasal 55 undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 Tentang migas jumto pasal 64 kauha pidana dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan atas, tugas mendatangi SPBU Air Power dan mengamankan 1 kendaraan damtrap 120 PS warna kuning Dengan nopo BG8358FO yang dikemudikan oleh saudara DA dan 1 unit mobil panter warna merah, nopo BG1976FS yang dikemudikan oleh saudara RA dan saudara DA. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi ketiga tersangka merupakan suruhan dari saudara Y.Y. Berikutnya petugas mendatangi rumah dari saudara Y.Y. yang beralamat di jalan bangau nomor 17 RT20 RW09 Kelurahan Sukajan di Kecamatan Batu Raja Timur Dan di rumah tersebut didapati ada 2 unit damtrap yang dikendarai oleh saudara EF dan saudara R Beserta 53 jirigen berisi BBM jenis solar bersubsidi Barang bukti yang berhasil diamankan yang pertama adalah 1 unit damtrap Rino warna merah nopo BE9747AD Yang kedua 1 unit damtrap Rino warna merah nopo E8824FA Berikutnya 1 unit damtrap PS120 warna kuning nopo BG8358FO Yang keempat 1 unit mobil panter warna merah nopo 40 angka RI nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja yang merubah ketentuan pasal 55 undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 Tentang migas Juntuh pasal 55 dan atau 56 Juntuh pasal 64 Kauha pidana Dengan ancaman hukuman pidana Maksimal Alhamdulillah Kegiatan operasi Ilegal Dailing Jadi walaupun memang di wilayah Kabupaten Nogan Komrimulu Tidak ada lokasi untuk Penambangan minyak secara ilegal Namun di sektor hilir Kami fokus untuk mengawasi Proses distribusi Dari BBM Persumsi tersebut kepada masyarakat Disini kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Yang khususnya masih mungkin Melakukan kegiatan ilegal seperti ini Saya minta agar dihentikan Karena ini jelas Berpengaruh kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan Saya berharap hal ini atau tingkatan ini ditinggalkan Dan sekali lagi saya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Apabila terindikasi ada pihak-pihak yang masih berupaya untuk melakukan Upaya mengambil keuntungan Berupakan oknum yang bertugas di pemerintah Kabupaten Nogan Komrimulu Namun untuk yang lain-lainnya seperti berapa kuntungan yang didapat Di wilayah mana saja Kemudian hal-hal lainnya Saat ini rekan-rekan kami dari penyidik Masih melakukan pendalaman hati sebut Terima kasih Sudah berapa lama komentar Melakukan hal ini Mungkin ini akan saya sarankan kepada Pak Aset Rescrim Atau Pak Aset Rescrim Mungkin untuk bisa menjelaskan Silahkan Ke mobil panter Ke pemakai-pemakai kendaraan lain Atau ke kios-kios lainnya Ada ke tempat perusahaan-perusahaan Jadi untuk sementara Untuk perasaan belum ada Ini Pak Aset Rescrim Itu yang ditemukan di rumahnya Yang 35 liter sama 25 liter itu Dalam satu hari itu pengumpulannya Lama Pak Jadi Tersangka ini mengumpulkan di atk liling Pak Dari SBBU Misalnya di tempat lain Ke tempat lain lagi SBBU-nya Jadi Ada indikasi Yang petugas Pembensin Baik terkait dengan indikasi Secara temuan Degar-degar-egar dari Pertamina Maupun para pemilik SBBU Jadi memang sampai saat ini Kita juga sudah tegaskan bahwa Segala penyalahgunaan Sejala penyalahgunaan Tidak hanya dari masyarakat Yang berupaya untuk Mengisi secara ilegal Kemudian mencualnya kembali Kepada masyarakat umum Dan kami amankan adalah Dana maupun Para pelaku-pelaku yang memang Beroperasi di lapangan Dengan cara Mengisi BPM tersebut Seperti tadi Kendaraan Ada yang sampai kendaraan Taf Pantar Dan izin untuk ancaman Apakah sama dengan penyandang dana Atau yang orang suruhan Ya betul Kami juga saat ini Terus berkoderasi dengan Dari kejarakan dari kejaksaan Di Batu Raja Jadi memang Untuk saat ini Pasal yang kita ajukan adalah Seperti yang tadi kami sampaikan Seluruh Seluruh pelaku Kita kenakan Atau kita Dengan pasal tersebut Namun tentunya Kami akan Baik Jadi nanti Setelah ada disini Karena disini Ada barang bukti Ini berupaya Alat timbangan Dengan sebagian Diligen Jadi nanti Kita sekaligus Mungkin bisa kita pindah ke belakang Karena memang Kendaraan seperti Truck Maupun kendaranya Tidak bisa saya parkir disini Jadi setelah ini Mungkin kita bisa pindah ke belakang Mungkin sebagian Jadi sebelum kita pindah Mungkin ada beberapa Nanti akan kita Caranya di rumah Di Batu Raja Di Batu Putih itu Terus berapa keuntungan Yang didapat Kalau misalkan Selisihnya Misi Misi di pembelian Apa Misi di pembelian Kemudian dijual Untuk dijual Harga Rp 8.000 Harga Rp 8.000 Sehari itu bisa berapa liter Uang tahu Baru sekali gelap Sehari kemarin Berapa liter Rp 400.000 Kemudian Belum sempet dijual Semuanya Ya sudah Sintar itu aja dulu Kemudian lanjut Ke saudaranya Nah pertanyaannya juga sama Sudah berapa lama Baru Pak Baru Baru Setelah itu Mengisi ulang lagi Mengisi ulang lagi Untuk penjualan Di mana Kawan-kawan yang Mobil posisi Untuk Untuk menarik Bukit Untuk menarik apa Selinter Pertama ya Baik terima kasih Pak 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 Ini karena Sudah Kita dapatkan ada Terpuluh Tidak hanya Terpuluh Sudah berapa Sudah berapa Hulu Pak Bapak Lata Seperti ini Pak Seingat saya Pak Kurang lebih 6 bulan Berapa Kurang lebih Setengah tahun Ini Setengah tahun Ya Harga yang dijual Berapa Untuk seorang Setengah Per liter Itu Saya jual Per 10 liter Pak Yaitu 80 ribu Berarti 1 liter 8 ribu Juga Kurang lebih Kurang lebih Sama Jadi Kalau Selama Kurang lebih Ini kan 6 bulan Per bulan Keuntungan Yang bisa Berapa 6 bulan Itu Setengah tahun Pak Saya kan Baru Meningkis Selama Satu Ya kan Terus Kata juga Itu Perjalanan Mobil Karena Ada Berapa Berapa Untungnya Itu Kalau Untung Pada saat Itu Jual 269 45 ribu Pak Pada Perjalanan Kurang lebih 30 ribu 30 ribu Saya Sudah Bapa Lama Anda Menjual Ke Mobil Pekasimen Batu Kaja Saya Selama Ini Jual Untuk Mobil Kerak Kerak Saya Bisa Membantu Mobil Kerak Karena Mereka Ikut Beli 10 Liter Nah Kemudian Kalau Tadi Dijelaskan Apa Namanya Sudah 6 Bulan Ini Karena Tadi Kita Dapat Ada 5 Orang Yang Ikut Dengan Pak Iye Ini Perbulannya Mereka Mendapatkan Perhasilan Berapa Kalau Mereka Ini Dengan Proses Distribusi Persepsi Khususnya Dari Solar Atau Pertalai Selanjutnya Kita Coba Cek Oleh Polres Mampu Dengarkan Dari Polsi Ketua Tuhan Jatumun Tidak 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 Terima kasih.